Karomah Kiai Asnawi, Ulama Jawara dari Tanah Banten Peran dan pengaruh seorang ulama atau Kiai dalam kehidupan di masyarakat kita memang sangat penting. Sejak dari zaman dahulu, seorang Kiai menjadi salah satu pilar penting di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Tak hanya dalam bidang kerohanian saja, namun peran Kiai mencakup luas ke berbagai aspek, di antaranya mengenai bidang pemerintahan, tata kelola perdagangan dan pertanian, bahkan sampai urusan pertahanan. Salah satu Kiai yang menjadi tokoh besar khususnya di wilayah sekitaran Jawa Barat dan Banten, yaitu Kiai Haji Asnawi Caringin. Kiai Asnawi yang memiliki nama lengkap Tubagus Muhammad Asnawi, ia adalah seorang ulama karismatik yang lahir di kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Beliau seorang Kiai yang masih memiliki nasab atau keturunan dari Kesultanan Banten. Dengan kata lain, beliau merupakan Kiai keturunan menak atau darah biru. Kiai Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratus Sabi'ah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu merupakan keturunan Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana ia berguru kepada ulama besar Mekah yang berasal dari Banten, yaitu Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Abdul Karim. Karena kecerdasan yang dimiliki beliau, maka dengan cepat beliau mampu menyerap berbagai disiplin ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Setelah dirasa sudah cukup lama dan sudah menguasai ilmu agama yang diajarkan, Sheikh Nawawi Al-Bantani menyuruh Kiai Asnawi untuk segera pulang ke Tanah Air untuk mengamalkan ilmu yang sudah ia pelajari dan menyiarkan agama Islam di Tanah Air. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Asnawi mulai melakukan dakwah ke berbagai daerah. Karena kepiawayan dalam berdakwah dan ilmu yang dimilikinya, nama beliau mulai dikenal dan menjadi bahan perbincangan setiap orang. Seiring berjalan dakwah yang dilakukan, beliau menjadi sosok ulama yang menjadi panutan masyarakat khususnya di wilayah Banten. Pada saat itu, Belanda sedang gencar-gencarnya menguasai berbagai daerah di Tanah Air, begitu juga Banten. Pas keruntuhnya Kesultanan Banten, Belanda menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di Banten. Itu juga membuat munculnya gerakan perlawanan dari rakyat Banten yang dikomandoi oleh para Kiai dan para Jawara. Rusaknya moral dan mental masyarakat Banten pada waktu itu yang membuat resah para Kiai, terutama Kiai Asnawi. Keadaan yang semakin hari semakin tidak karuan membuat Kiai Asnawi semakin tegas dan garang serta menyelut kobaran api kemerdekaan pada setiap dakwahnya. Dari situlah Kiai Asnawi menjadi target sasaran Belanda karena dianggap sebagai tokoh yang membahayakan pihaknya. Ancaman dan perlakuan kasar dari pihak penjajah sering diterima oleh Kiai Asnawi. Bahkan upaya pembunahan pun berkali-kali dilakukan, namun selalu gagal. Ancaman dan perlakuan kasar dari pihak penjajah yang sering diterima oleh Kiai Asnawi, bahkan upaya pembunahan pun berkali-kali dilakukan, namun selalu gagal. Dengan banyaknya rintangan yang dihadapi, tak sedikit pun membuat takut Kiai Asnawi. Beliau tetap maju bersama rakyat dan terus melakukan dakwah. Upaya Belanda untuk menjegal Kiai Asnawi tidak selalu berjalan mulus. Bahkan Belanda merasa kewalahan untuk menghadapi sosok Kiai Asnawi. Kiai Asnawi dikenal tak hanya sebagai ulama yang ahli dalam bidang ilmu agama saja. Beliau juga seorang Kiai yang memiliki ilmu kanuragan yang sakti mandraguna. Dengan kata lain, Kiai Asnawi seorang pendekar atau jawaranya ulama pada saat itu. Pihak Belanda yang sudah semakin resah akan pengaruhnya Kiai Asnawi, akhirnya memakai cara dengan menyewa para jawara pilihan yang mau dibayar untuk menjegal gerakan serta membunuh Kiai Asnawi. Namun lagi-lagi upaya itu gagal. Puluhan jawara bayaran Belanda tak mampu untuk meladeni kesaktian yang dimiliki Kiai Asnawi, meskipun mereka para jawara pilihan yang dikenal sakti mandraguna. Ketika para jawara mengeluarkan semua kesaktiannya untuk menyerang Kiai Asnawi, dengan mudahnya beliau menangkis serangan-serangan itu. Dan kemudian satu persatu jawara itu pun kalah dan takluk di hadapan Kiai Asnawi. Setelah para jawara itu kalah, sebagian dari mereka sadar dan tobat akan apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka pun bergabung dan menjadi muridnya Kiai Asnawi. Kiai Asnawi yang tangguh dan berhasil mengajak pemuda untuk melawan penjajah pun semakin menjadi ancaman bagi Belanda. Apalagi Banten dikenal sebagai tempat lahirnya para pemberontak Belanda. Bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan ulama. Alhasil Kiai Asnawi pernah ditahan oleh penjajah di Tanah Abang serta diasingkan ke Cianjur. Ia dihukum lebih dari satu tahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Namun selama ditahan dan diasingkan, Kiai tetap aktif menyampaikan dakwah Islam. Ia mengajarkan cariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Seusai diasingkan, Kiai Asnawi kembali ke kampungnya dicaringin dan tetap melakukan dakwah siar agama Islam kepada masyarakat. Beliau pun mendirikan sebuah madrasa Masyarikul Anwar dan masjid di Caringin pada tahun 1884 Masehi. Masjid tersebut bernama Masjid Caringin yang hingga kini masih berdiri tegak. Ada kisah yang beredar di masyarakat, bahwa kayu yang dipakai untuk bangunan masjid tersebut berasal dari sebuah pohon yang dibawa Seasnawi dari Kalimantan. Pohon tersebut memiliki keanehan. Dari hanya satu pohon bisa menghasilkan banyak kayu. Karena karomah dan keberkahan Kiai Asnawi, konon ketika dipotong pohon tersebut akan tumbuh lagi, tumbuh lagi. Begitu terus menerus. Beberapa sumber menyebutkan, pembangunan masjid Caringin oleh Kiai Asnawi juga ditujukan untuk membangun kembali peradaban masyarakat yang hancur akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 Masehi. Seasnawi ingin membangun kembali akidah masyarakat dengan didirikannya sarana masjid tersebut. Sejak masjid berdiri, dakwah pun makin menggeliat. Banyak pemuda datang untuk berguru kepadanya. Seasnawi pun menghabiskan usianya untuk mengajarkan ilmu agama Islam di tanah kelahirannya. Setelah banyak kiprah yang ditorekan bagi masyarakat terutama masyarakat Banten, Cik Asnawi menghempuskan nafas terakhir pada tahun 1937 Masehi. Jasa dan nama besar beliau sampai sekarang masih dikenang. Bahkan makamnya pun selalu didatangi oleh para pejiara dan menjadi salah satu tujuan para pejiara dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!